Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk kita semua, kembali berjumpa lagi bersama saya Fitri Andriani di Teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Baik Sobat Pemilih dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat tema tentang peran perempuan dalam ranah politik. Untuk mengupas diskusi kita pada siang hari ini, kita juga sudah mengundang dua orang narasumber kita, yakni Dr. Randa Yelinoviza MM, Komisioner KPU Kota Pekanbaru. Kemudian ada Mbak Gaby Fiona Lishah, Koordinator Kajian dari Independen Demokrasi. Baik kita sapa dulu narasumber kita, Bu Yelinoviza. Assalamualaikum Ibu, apa kabar, sehat? Wa'alaikumussalam, Alhamdulillah sehat. Oke, Bu, hari ini kita mengangkat tema tentang peran perempuan dalam ranah politik, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang bahwa perempuan diberi porsi, 30% keterwakilannya. Nah, Ibu sendiri melihatnya seperti apa? Langsung saya jawab ya. Jadi, peran perempuan dalam ranah politik. Sebetulnya kalau dari sisi regulasi ya, dari sisi pemerintah, sudah ada ruang yang disediakan melalui undang-undang nomor 7 tahun 2017, di mana disitu dijelaskan keterwakilan 30% perempuan untuk dalam pencalonan calon legislatif yang dilaksanakan dalam tahapan penilu. Tapi sayang, 30% kuota yang telah ditetapkan memang diwajibkan kepada partai politik untuk menyampaikan kepada KPU, untuk pencalonan terpenuhi. Karena, kalau tidak terpenuhi 30%, otomatis partai itu gugur di dalam pencalonan. Tapi sayangnya, setelah mereka berjuang di lapangan, rekan-rekan calon legislatif tersebut, perempuan itu tidak mampu bersaing dengan calon-calon dari yang laki-laki. Makanya, sangat rendah sekali, memang minim sekali tingkat jadinya perempuan sebagai legislatif yang duduk di DPR. Contohnya, pada pemilu 2019, di DPR di Kota Pekanbaru ya, kita ambil Kota Pekanbaru karena memang kita hadir, kita sekarang ada di Kota Pekanbaru. Dari 45 orang anggota legislatif yang ada, hanya 9 orang yang mewakili perempuan dari beberapa partai. Jadi, itu memang sangat sayang sekali. Ini, kalau dari saya ya, sebetulnya, mengapa rendah sekali keterwakilan perempuan di situ? Mungkin disebabkan oleh berbagai macam faktor. Banyak saja, mungkin, juga mungkin, masih kurangnya mungkin potensi perempuan yang menjadi calon legislatif. Itu juga mungkin kurang dukungannya dari keluarga atau masyarakat itu sendiri. Karena yang saya lihat, para pemilih perempuan itu, dia tidak memilih si calon perempuan. Nah, dengan berbagai macam faktor. Karena kita kan tahu juga, kalau sudah pemilu, mereka datang ke TPS pun, kita tidak tahu yang perempuan ini, apakah memang niatnya tulus untuk memberikan suara dia, suara dia, atau ada faktor lain yang membuat dia datang ke TPS. Itu kan kita tidak tahu. Jadi mungkin ini harapan saya ya. Karena faktor ini kan memang banyak yang mempengaruhi. Mengapa perempuan itu rendah motivasinya untuk bisa terjun ke sana? Macam-macam penyebabnya. Jadi mungkin sebaiknya. Nah, ini kalau dari saya ya. Kita mulai dulu untuk memberi semangat perempuan itu, mungkin dari mulai dia di dalam keluarganya. Bagaimana di dalam keluarga, misalnya kita punya anak lima, yang dua perempuan, tiga laki-laki, kita tidak bisa pungkiri, terkadang masih ada di dalam keluarga tersebut, udah anak perempuannya, pendidikannya sampai SMA saja. Itu tidak kita pungkiri hal-hal seperti itu. Dan memang masih ada banyak orang tua yang memandang hal itu sama antara laki-laki dan perempuan. Dia memberi peluang yang sama untuk pendidikan kepada anaknya. Begitu juga di tengah masyarakat. Terkadang masyarakat itu kalau melihat perempuan, melihat perempuan, ah mana bisa lah ini perempuan. Masa yang akan memimpin kita ibu-ibu itu. Padahal sebetulnya kalau memang perempuan itu potensi, kalau memang bagus, mengapa tidak? Perempuan itu punya aura yang bisa, kalau memang dia mau memimpin, dia punya khas ya. Contohnya Bu Risma yang di kota Surabaya, dia berhasil membangun kota Surabaya. Tentu kita ingin juga ada perempuan-perempuan enerjik yang akan memimpin kota kita. Atau justru sistem pemilu sendiri yang belum menguntungkan perempuan, Bu? Kalau menurut saya, sebagai penyelenggara ya, saya nggak kritik sistemnya, enggak. Karena hasil penyelenggara ini kan maksakan akar regulasi ya. Kalau dari seperti yang saya sampaikan tadi, regulasi sudah memberikan peluang itu, 30 persen. Cuman perempuan yang tidak bisa merebut peluang 30 persen tersebut. Kalau dari regulasi rasanya sudah ada. Tapi terkadang tak bisa dipungkiri. Partai politik sendiri dalam merekrut calon-calon perempuan itu, harusnya kan mereka memang betul-betul menjaring perempuan yang memang betul punya potensi, yang bisa diusung, yang bisa, maksudnya yang bisa di, yang kompetitif. Yang kompetitif. Maksudnya bisa dipamarkan kepada masyarakat. Ini loh calon kami dari Partai A, ayo pilih calon kami. Karena bagaimanapun juga, kalau tidak perempuan itu sendiri yang menyuarakan aspirasinya, siapa lagi? Artinya kalau dari sisi kepatuhan, Partai politik sudah patuh. Tidak, tapi sayang calon itu, apakah memang betul-betul orang sudah punya potensi? Terkadang kan karena memunuhi kota saja, mereka masuk di pencalonan tadi. Tidak terpunuhi kota, ini ditolak KPU nih, kan gitu. Jadi asal comot saja, pelengkap kebahagiaan. Kalau tidak masuk, terkadang yang dimasukkan itu pun asal-asal comot gitu ya. Tidak yang memang tidak betul-betul potensi dia di bidangnya. Kalau dia potensi, saya yakin akan diliri oleh masyarakat. Nah bagaimana, maaf maaf Ibu, saya salah. Nah bagaimana sebetulnya upaya kita untuk mendorong Partai Politik agar betul-betul menempatkan perempuan yang memiliki potensi untuk maju, sehingga dia nantinya akan mengisi kursi di legislatif gitu. Kalau dari kita, kalau dilihat dari sisi KPU-nya, kita sebetulnya dari sosialisasi lah ya, dari pendidikan pemilih kepada partai politik, kita memang menyuarakan setiap ada pertemuan, perempuan-perempuan yang bernas lah mungkin yang akan dicalonkan di situ. Tentu harus ada regulasi yang menguatkannya. Harusnya memang regulasi-diregulasi mungkin menguatkan. Regulasi Partai Politik itu sendiri, di ART mereka sendiri, bagaimana mereka merekrut caleg-caleg yang akan mereka usung dicalonkan di tahapan pemilu itu. Sementara, kalau dari kami penyelenggara, kalau dari kita penyelenggara, kita nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, apa ya, nggak bisa memberikan segala macam apa, cuman hanya berupa imbauan saja. Kalau tidak ada regulasi yang mengunci itu. Tapi kalau sudah regulasi yang mengunci itu, saya yakin, Partai Politik itu nanti kan, dia yang menjaring dan yang mencari, yang akan dicalonkan mereka itu kan memang mereka. Jadi memang arus calon yang benar-benar bernas, yang siap untuk bersaing, di tengah persaingan, memperobotkan kursi yang ada di DPR. Oke, baik. Nah, Kota Pekanbaru ini, sekarang kan, kalau kita lihat itu, minim sekali sosok perempuan. Baik itu di legislatif, ataupun yang maju sebagai kandidat, calon, kepala daerah. Bagaimana harapan Ibu ke depan untuk hal ini? Saya dari sisi saya sebagai perempuan ya, sebetulnya saya cukup, cukup sedih juga melihat hal seperti itu, di kota tercinta, karena memang saya sangat cinta sekalian dengan Pekanbaru, kota kelahiran, di mana saya memang pendidikannya juga di Pekanbaru. Kalau menurut saya, banyak sebetulnya perempuan-perempuan potensi di Pekanbaru. Seperti yang kita lihat, banyak sosok-sosok yang mumpuni di sini, yang sudah kita kenal, seperti Ibu Maimana Umar ya, yang cukup mumpuni di bidang politik. Terus adanya Ibu Septina, mungkin yang cukup mumpuni di bidang politik. Mungkin sayang, calon-calon yang mumpuni itu mungkin belum, belum didukung mungkin oleh partai politik. Dia kan banyak hal untuk mengajukan salah seorang calon itu, partai politik, masyarakat, karena memang banyak hal yang terkait di sana. Ada juga dukungan keluarga, dukungan dari sisi ekonomi ya, bagaimana, karena tidak bisa dipungkiri, setiap yang maju itu, kan memang membutuhkan dana ya. Contohnya saya untuk mencetak sepandu, kalau memang tidak ada anggarannya, bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat, ini saya ini loh, tolong pilih saya gitu. Jadi banyak faktor yang memang mempengaruhi hal-hal tersebut. Jadi harapan saya ke depan, mungkin, mungkin kita, untuk mendorong perempuan itu sendiri, kita mulailah mungkin dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat, bagaimana perempuan itu sendiri terlibat dia. Kalau dia sudah membiasakan diri terlibat, keluar dalam keluarga, di tengah masyarakat yang paling kecil, di sekolah, dan di kampus sendiri, saya yakin, perempuan itu pasti akan maju, akan bisa bersaing. Apalagi mereka aktif di organisasi, organisasi masyarakat yang, seperti kalau di kampus ya, seperti aktif di BEM, aktivis kampus, aktif di gerakan-gerakan perempuan, pemerhati perempuan, saya yakin. Kalau perempuan-perempuan seperti itu, yang kita usung, saya yakin mereka pasti bisa, bisa tumbuh, dan bisa maju, dan pasti masyarakat akan memilih mereka. Oke, baik. Sekarang kita mungkin ke Mbak Gaby, berdasarkan penjelasan dari Ibu Yeli tadi, bagaimana Mbak Gaby sendiri melihat, faktanya di lapangan seperti apa? Artinya, kajian dari ide sendiri barangkali. Baik, sedikit menjawab, ataupun, melanjutkan penyampaian dari Ibu Yeli, selaku komisioner, ataupun penyelenggara, kita melihat bahwa, memang dalam regulasi, sudah jelas, setulis bahwa, perempuan mendapatkan peluang 30% untuk tampil di dunia politik, seperti itu. Namun, di sini saya mengatakan, belum terrealisasi sepunyinya. Kenapa? Tadi Ibu sudah menyampaikan, bahwa di saat pendaftaran pun, sudah terpunyai 30%, karena itu salah satu cara untuk melanjutkan. Seperti itu kan. Namun, untuk tahap selanjutnya, disitulah terjadinya, kesalahan, ataupun, ketidaksesuaian, yang kita inginan seperti itu. Di saat pendaftaran sudah memenuhi 30%, namun di tahap selanjutnya, banyak perempuan-perempuan yang, tidak sanggup untuk melanjutkan. Kalah bersaing. Kalah bersaing. Nah, di sini saya lihat, memang kita tidak bisa juga sepenuhnya, menyalahkan dari segi perempuan, ataupun dari segi, lembaga negaranya, ataupun penyelenggaranya, memang, kalau dari kami, kode kami berpendapat bahwa, seharusnya, ataupun sebaiknya, seperti lembaga-lembaga negara, ataupun penyelenggara, sudah memberikan, memberikan sedikit, ataupun memberikan pendidikan politik, seperti itu, kepada perempuan-perempuan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kepada semuanya, seperti itu kan, seperti memberikan pendidikan politik, ataupun sosialisasi, kepada pemilih pemula. Karena memang kita ketahui bahwa, banyak remaja sekarang yang, terkadang, tidak tahu nih, terkait, apa sih kabar politik di Indonesia, seperti itu. Maka, dari kami pun, berpendapat, seperti yang kurang gitu, adanya pendidikan politik, yang diberikan kepada remaja-remaja, ataupun, yang akan menjadi pemilih pemula. Karena mereka pun, yang nantinya, akan menjadi pemilih, ataupun, yang akan menjadi dipilih, seperti itu kan. Jadi, di sini kami melihat, memang kurang seperti itu. Kita lihat, di tahun 2019, 30 persen itu, belum tercapai, seperti itu, keterwakian perempuan. Karena memang, tidak dipungkiri, negara kita perlu nih, sosok perempuan untuk, membenahi negara kita, seperti itu kan. Walaupun, memang, dari, karakter, ataupun, jiwa emosional, yang berbeda, dari laki-laki seperti itu. kita memang membutuhkan, sosok perempuan seperti itu. Seperti yang dikatakan ibu, bahwa, kita lihat, Ibu Risma, Ibu Kofifa, itu tidak gagal dalam, memimpin, daerahnya seperti itu. Maka, memang, perlu adanya, peran perempuan, ketika, perempuan, mewakili, ataupun, memiliki, hak dalam, kepengurusan di negara ini, banyak nih, program-program yang dilakukan oleh, pihak perempuan seperti, membuat peraturan perundang, membuat peraturan perundang-undangan, yang, mementingkan hak-hak perempuan, yang memperhatikan hak-hak perempuan, seperti itu. Namun, kami melihat, memang belum terrealisasi sekundihnya, seperti itu. Nah, sebenarnya, dampaknya apa sih, kalau saya anehnya, keterwakilan itu sudah terpenuhnya? Lebih ke, kalau memang sudah terpenuhnya, yang alhamdulillah seperti itu. Memang, yang alhamdulillah sudah terpenuhnya, karena memang, seharusnya kan, kita sebagai negara hukum, memang harus mematih regulasi yang sudah ada, seperti itu ya. Dengan adanya, regulasi yang sudah ada, sudah adanya wadah 30%, dan jika sudah terpenuhi, berarti memang, kita, negara kita berhasil seperti itu. Tingkat, kepedulian perempuannya berhasil seperti itu. Dengan mereka aktif di dunia politik, dengan mereka mengikuti pemilihan, dengan mereka aktif berada, menjadi, keterwakilan perempuan di setiap daerah-daerah seperti itu. Kalau kami sempurna dapat seperti itu. Nah, oke. Dari sisi pemerintah sudah memberikan peluang, dan kemudian juga, Mbak Yeddu tadi melihat juga, realisasinya juga belum tercapai gitu. Mungkin barangkali ada yang perlu disampaikan kepada para perempuan yang di luar sana, terutama sobat-sobat pemilih yang melinial ya. Bagaimana mereka harus menangkap peluang ini gitu? Kalau kita lihat kan banyak nih pendapat-pendapat dari perempuan yang mengatakan, jangan sekolah tinggi-tinggi deh, nanti ujung-ujungnya ke rumah gitu kan. Tapi, pemikiran itu salah, menurut saya. Karena memang... Sangat salah. Iya, sangat salah. Kita tidak melihat bahwa sebenarnya kita hanya akan menjadi pemimpin di rumah untuk membentuk generasi-generasi muda seperti itu kan. Jika kita tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki pengetahuan, bagaimana kita akan mengajarkan anak-anak kita seperti itu. Jadi, pendapatnya seperti itu, saya bilang salah seperti itu. Karena memang, walaupun nanti kita ujung-ujungnya memang di rumah tangga, kita harus memiliki wawasan, ilmu, ataupun pendidikan yang nanti akan kita tuangkan ke anak-anak kita seperti itu. Makanya untuk perempuan, saya tidak sepenuhnya menyalahkan dari pihak perempuan, ataupun bagaimananya. Karena kita lihat dari lembaga-lembaga negara yang kita punya, ataupun dari pihak-pihak negara, kurang juga gitu, dalam memberikan pendidikan politik seperti itu. Karena nampaknya dari adik-adik kita yang tidak mengetahui, ini calon ini siapa ya kok? Saya tidak tahu gitu kan. Ini sebenarnya apa kok saya tidak tahu. Jadi, sebenarnya perlu juga nih, adanya pendidikan politik, ataupun sosialisasi terkait politik, ataupun keputusan negara. Dan untuk perempuan memang, kita luaskan lagi pemikiran kita, kita luaskan lagi wawasan kita, memang kita tidak hanya berdiam diri di rumah, begitu saja seperti itu. Karena memang pendidikan itu termasuk yang penting seperti itu. Nah, selain sosialisasi memberikan pendidikan politik, apa langkah-langkah konkret yang menurut Mbak Gemby sendiri, yang sebetulnya harus digesah oleh pemerintah ini, untuk mencukupi kuota 30 persen itu. Kalau memang kita bicara langkah, memang kita lihat dulu dari pemilih pemula yang seperti itu, Mbak Gemby, banyak dari pemilih pemula yang tidak menggunakan hak-hak suaranya. Dari situ kita bisa melihat bahwa, kurang pendidikan politik dari mereka, kurang ada sosialisasi bahwa hak suara kita ini berguna untuk kemajuan negara kita seperti itu. Terkadang, pernah lagi ke PUN ya, Bu. Sosialisinya kurang. Terkadang kita memikirkan, satu suara saya saja tidak akan berpengaruh. Tidak akan ngurangi ya. Tapi kita bayangkan, jika ada 2.000 orang yang berpikiran sama seperti itu, otomatis tidak tersalurkan suara mereka seperti itu. Karena mereka berpendapat, satu suara saja tidak akan berpengaruh dengan angka seperti itu. Makanya memang harus ada pendidikan politik itu seperti itu. Karena memang suara kita berpengaruh, suara kita menentukan bagaimana keadaan negara kita selanjutnya. Dan kita tidak hanya bisa jadi pemilih, tapi kita bisa jadi untung yang dipilih. Makanya memang harus ada pendidikan politik itu dari sebelum menjadinya mereka pemilih pemula. Sejauh ini bagaimana, Bu? Mungkin saya kembali lagi ingin-ingin pendidikan politik yang didemukan Mbak Gedi tadi, yang telah dilaksanakan oleh KPU sendiri. Jadi ya, kalau kami KPU sebetulnya, sosialisasi itu kan bukan hanya tanggung jawab KPU. Kursusnya tanggung jawab semua pihak ya. Tanggung jawab masyarakat, KPU, pemerintah, khususnya kalau Kota Pekanbaru ya, pemerintah Kota Pekanbaru. Pokoknya semua, termasuklah si calon, si calik itu tadi, dia memang punya tanggung jawab terhadap bagaimana mensosialisasikan, bagaimana memberikan pendidikan pemilih kepada perempuan, menjadikan perempuan itu pemilih cerdas, kan itu. Tapi yang banyak sekarang ini kan responsif gender katanya. Perempuan itu enggak mau tahu dia masa bodoh dia. Nah, udah ah. Tahu kita perempuan ngapalah sibuk-sibuk kita. Kan yang banyaknya kan seperti itu. Jadi mungkin kalau kami dari KPU, harapannya itu memang perempuan itu meningkatkan potensi diri. Walaupun kita maju, kalau memang kita tidak punya potensi apa-apa ditanya orang, tahunya mungkin, yang kita lihat sekarang ya, tahunya mungkin berdantang secantik mungkin, selfie-selfie, sepanyakannya kan seperti itu ya. Nanti ditanya, ah, dia enggak tahu apa gitu. Apalagi mau menyuarakan suaranya di parlemen, bagaimana dia akan menyuarakan kepentingan si perempuan sendiri di parlemen, kalau dia enggak-enggak bisa seperti itu. Dan memang sedih memang, waktu di pelaksanaan pemilu, masuk si calon itu ke dalam pengajian-pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu yang perempuannya dikasih indomie, tiga bungkus, ada beras, ada gula, pilih saya ya. Nanti dia bisa, aduh hanya gara-gara satu tentengan bingkisan yang dibawa itu, itu lima tahun lho. Oh, mereka akan duduk di sana, akan menyuarakan suara. Apakah suara kita yang seperti apa yang mau disuarakan? Kalau sudah seperti itu. Itu tidak dipungkiri hal-hal seperti itu. Jadi kami dari KPU, memang setiap, apalagi saya ya, karena saya sebagai perempuan, saya memang turun di seluruh lini masyarakat, di seluruh kelurahan yang ada di Bukan Baru, di pengajian-pengajian, apalagi pengajian, jangan mau terima bingkisan itu. Karena apa yang bisa dibuat, kalau kita saja sudah gampang menerima hal-hal seperti itu. Sementara mereka lima tahun nanti akan duduk di sana. Dan perempuan itu sendiri, tidak mau dia memilih si calon perempuan. Apain, bahkan rasanya kita miris juga ya. Mereka dukung calon laki-laki yang didukungnya. Nah, harusnya kita lihat perempuan yang berpotensi, yang memang memiliki potensi untuk bisa kita dukung, ayo sama-sama kita dukung. Kita rapatkan barisan satu suara ini. Iya, kita rapatkan barisan. Karena siapa lagi yang mengakomodir kepentingan perempuan di DPR sana. Karena regulasi itu kan di sana dibuatnya. Bagaimana regulasi itu untuk melindungi perempuan, untuk bisa membuat perempuan itu punya pengaruh di tengah masyarakat, iya dari regulasi yang ada. Kalau tidak regulasi ada yang menjamin, kan ya nggak bisa apa-apa. Walaupun kita capek berbuat ini itu, tidak ada yang menjaminnya, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita sudah duduk di parlemen, kita dari regulasi yang dibuat, untuk kepentingan perempuan, apa saja contohnya, contoh ya, contoh kecil saja. Misalnya memberikan cuti pada perempuan yang bekerja di perusahaan. Misalnya cutinya biasa mungkin diberikan 40 hari, menjadi cutinya, menjadi 3 bulan. Itu kan memang dari sana disuarakan. Kalau tidak dari sana disuarakan, saya yakin tidak akan bisa keputusan untuk memberikan cuti 3 bulan itu diberikan oleh perusahaan. Kalau tidak, dari memang pembuat kebijakan yang membuat itu. Sama juga dengan contohnya saja seperti rekrutmen. Harus-harus ada perempuan di antara direkrut. Kalau tidak ada regulasinya, mereka mungkin tidak akan melihat itu. Nah, udah, ngapain perempuan lepot-lepot, nanti punya anak lagi, libur lagi, menyusui lagi, kan gitu lepot. Nah, jadi memang kami KPU cukup melaksanakan sosialisasi. Tapi kami minta mungkin juga kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan pemilih perempuan itu pemilih yang cerdas. Kalau dia di sisi pemilih. Kalau dia di sisi caleg, ayo partai, pilihlah calon-calon Anda yang memang punya potensi untuk supaya masyarakat membuka matanya untuk memilih itu. Kalau dari sisi penyelenggara, kita alhamdulillah memang, kalau dari ad hoc kita yang ada, kita memang kalau harus ada perempuan. Nah, di setiap tingkat itu harus ada perempuan. Kalau di tingkat kelurahan, kalau di A3 minimal satu perempuan. Kalau di tingkat kesempatan, minimal juga ada harus satu perempuan. Itu mungkin kalau kita dari KPU ya. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, dalam mendorong peran perempuan di ranah politik. Nah, untuk mungkin untuk closing statement-nya terakhir, Mbak Gaby, silakan. Mungkin ada barangkali yang akan disampaikan ke publik. Jika kita berbicara berpendidikan politik, memang berdapat dengan yang disampaikan Ibu, bahwa memang tidak hanya pemilih yang harus mendapatkan pendidikan politik. Tapi yang dipilih pun harus memiliki pendidikan politik. Karena memang mereka yang akan menyampaikan potensi mereka seperti apa, kualitas mereka seperti apa. Dan kita sebagai pemilih yang akan milih seperti itu. Nah, kenapa yang pemilih ini harus memiliki pendidikan politik? Memang kita, jika memiliki pendidikan politik, kita bisa memilih secara profesional seperti itu. Terkadang kan banyak yang memilih, oh ini... Karena cantik. Iya, ini cantik, ini artis, ini saya kenal, gitu-gitu. Jadi, disitu kan kurang dari penilainya seperti itu. Memang kalau bisa untuk perempuan-perempuan yang ada Indonesia ini, kita jangan berpikiran bahwa, ini sudah biar laki-laki saja yang mengurus negara, biar laki-laki saja yang bekerja seperti itu. Tidak. Karena memang pendidikan ini memang penting untuk kita. Maka yang dari itu tadi, ibu sempat minggung dengan adanya lembaga-lembaga di kampus seperti BMDPM itu menjadi salah satu wadah untuk kita remaja, untuk kita pemilih pemula, mendapatkan di pendidikan politik. Karena tidak menuntut kemungkinan banyak dari lembaga-lembaga kampus yang cuba partisipasi dalam dunia politik seperti itu. Oke, gimana? Ibu ada lagi yang mau disampaikan? Saya dari KPU Kota Kota Baru menghimbau seluruh kaum perempuan, baik itu yang muda, baik itu yang remaja, untuk ikut serta di ranah politik itu, baik itu sebagai penyelenggara maupun sebagai calen. Ayo tingkatkan potensi diri kita sebagai perempuan. Jangan malas mengikuti pelatihan-pelatihan, jangan malas mengikuti organisasi-organisasi perempuan, karena dengan itulah kita meningkatkan wawasan dan meningkatkan potensi diri kita. Baik, Sobat Pemilih, dimanapun Anda berada, demikian diskusi kita tadi tentang perempuan di ranah politik. Kedepan kita berharap akan muncul perempuan-perempuan tangguh yang akan mengisi kursi-kursi di legislatif maupun di pemerintahan. Diteras rumah pintar pemilu KPU Kota Pekanbaru. Jangan lupa terus dukung channel Youtube KPU Kota Pekanbaru dengan cara subscribe, like, dan komen. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.